Sebelum kita tonton videonya, silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikum Ada orang sakit tentunya Itu kerjanya memacari istri orang Kenapa saya katakan sakit? Sangat mungkin orang ini hasrat seksualnya tidak naik kecuali bini orang Dan orangnya kaya Orangnya berduit benar pokoknya Dia punya istri empat juga bisa Artinya dengan kekayaan anda seperti itu Anda cari yang halal bisa Halal iya, ibadah iya, berkah iya Kenapa? Anda mampu secara finansial Ketika anda kemudian menyetubi banyak wanita Bukti anda mampu secara seksual Kenapa tidak pilih yang halal? Bingung kita Hanya orang sakit yang melakukan Ada seperti itu? Ada Kenapa belum cerita? Ya karena ada Di mana? Di Banjarmasin Subhanallah Mohon maaf untuk ikhwahnya yang mungkin dia hadir sekarang Ketahuan itu, kepergok itu Karena korban berikutnya Yang bakal jadi korban berikutnya Istri ikhwah kita Oh Dihajar sama dia Dan akhirnya terbongkar semuanya Laki-laki yang semuanya takut melaporkan orang ini Karena saking kayanya dia Mungkin aparat bisa dibayar sama dia Walaupun saya sebutkan juga di majelis Anda aparat Yang kepolisian Yang begini-begini Tolong Jangan tolong yang salah Karena mungkin fulusnya lebih banyak Eh wah kita itu mau dipenjarakan Istri dia bakal jadi korban Kemudian korban-korban yang lain Tidak berani berbicara Dia berani berbicara Ingin memenjarakan orang ini Dia yang mau dipenjara Gimana coba? Udah kebalik ya Dan mau dia sandang sepertinya Tapi dengan sebuah ancaman Ayo aku sandang Aku masuk Mbah keluar Udah keimpasnya obrataan Kesabaran seorang habis Kehormatan seorang laki-laki Habis ketika istri digauli orang Empat kehormatan hilang Dengan perbuatan zina Satu Kehormatan Allah Anda melanggarnya Kehormatan si wanita Selaput darah tidak boleh robek Kecuali dengan perkara yang halal Dia tidak boleh disetubi Kecuali dengan Akad nikah yang halal Dan anda hancurkan Tiga Keluarga si perempuan Apalagi sudah Sampai hamil di luar nikah Empat Kalau dia binia orang Laki-lakinya kehormatannya habis Dimana dibawa kita Sebagai seorang suami Bini bisa digawi orang Sangat pantas dia ngomong Ayo aja aku masuk Menkeluarnya Menemati iberkaan Dimana dia akan jadi korban Teman-teman korban yang lain Kemudian gak boleh bicara Karena ini orang kaya Subhanallah Siapapun diantara Pian Yang sudah ngaji Dan pihak aparat kepolisian Itu titik Atau itu Kesempatan anda Untuk menegakkan kebenaran Kesempatan anda Untuk meninggalkan jejak yang baik Tolong yang tertindas Bukan tolong Yang punya Uang Pian tahu kenapa Ulun tahu Dia bercerita Apakah kemudian Ya ini Saya salah ustaz Karena ingin menyebarkan Aibnya Keselah layak ramai Stop Gak usah Tuhan Tum sudah laporkan Ke polisi Waktu itu Babnya tentang Larangan kita Membongkar aib saudara kita Walaupun ini sakit nih orang Dia pengen Sebarin tuh semuanya Stop Cukup Tuhan Tum sudah diberikan Dia pelajaran Kenapa Selama ini Sering dia lakukan Semuanya orang takut Dan Tum sudah laporkan Biar hukum yang berbicara Tum gak usah lagi Bahas di medsos Sebutkan keburukan Gak usah Stop Sakit Ada orang sakit Seperti itu Wallahu A'lam Bissab Wallahu A'lam Bissab Jangan sekarang Banyak nanghandak Tapi kada kawai Duit kada Nanghandak banyak Tapi duit kada Atau izin bini kada Nanghand Ya hendak juga Cuman Fulus gak ada Kekuatan juga gak ada Bini sikung aja Pake pil kita Hendak boleh gamik Tapi halal Ini kan orang punya Fulus Bahkan mungkin diantara Bagaimana anda mungkin Menghidupi Atau bahkan mungkin Menyantuni Janda-janda Nikahi mereka Ente kan kaya Berikan mereka tempat tinggal Ente bisa Berikan mereka tempat tinggal Bukan rumah Tipe 36 atau 45 Tipe 100 Ente bisa kasih dia Tengah apa Sugih Mobil anda bisa kasih Pakaian yang layak Makanan yang layak Anak-anaknya Bisa Sugih Berkah harta anda Berkah pernikahan anda Bermakna ibadah Prostubuhan anda Kenapa Halal Kenapa anda tukar Dan sekarang Akan mengakhiri Hidup anda di penjara Karena nafsu yang sesaat Karena kenikmatan yang sesaat Wallahu a'lam Bissam Na'udhu billahi Yuk salurkan impact Dan donasi Amal jariah terbaik anda Untuk Koepersional Rifkon TV Terima kasih